Halo semuanya, balik lagi di channel aku Els Kalimba Hmm, kalian nyadar gak sih kenapa hari ini aku pake baju batik? Soalnya hari ini aku mau nge-review kalimba-kalimba buatan Indonesia Iya, jadi semua kalimba yang mau aku review, semuanya itu asli buatan Indonesia Nah, kalian juga pasti penasaran kan ada merek-merek apa aja sih Dan gimana sih kualitas kalimba buatan dalam negeri ini? Eh, tapi kalian juga jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan juga tombol bell supaya kalian selalu dapet notif kalau aku post video Oh iya, sebelumnya aku juga mau ngasih tau kalian satu produk yang bagus banget Dan produk ini juga lokal brand buatan Indonesia loh Nah, ini dia, Scarlet Whitening Aku tuh suka aktivitas di luar ruangan Aku suka hunting spot-spot bagus di outdoor untuk aku shoot video kalimba Nah, di saat aku shoot video di outdoor, biasanya aku tuh sering kejemur sinar matahari Nah, ini yang membuat aku khawatir Karena kalau keseringan kejemur matahari, itu bakal membuat kulit aku terlihat kusam Apalagi kulit aku itu memang bawaan tipe kulit yang kering Nah, setelah tau produk Scarlet ini, aku coba serangkaian body care-nya Ada brightening shower scrub, brightening body lotion, dan juga body scrub-nya Kenapa produk Scarlet ini bagus? Karena produk ini mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit guys Produk ini juga aman karena sudah teregistrasi oleh Bepom Dan produk ini tuh not tested on animals atau nggak diuji pada hewan guys Kalian juga bisa cek keaslian produk Scarlet dari barcode yang ada di setiap produknya Dan harga setiap produk Scarlet hanya Rp75.000 ya guys Body scrub-nya biasa hanya aku pakai seminggu sekali Kalau shower scrub dan body lotion-nya rutin aku pakai setiap hari Shower scrub-nya ini mengandung butiran-butiran halus gitu, tapi nggak menyakitkan saat digosok ke kulit Cara pakainya cukup basahin kulit, lalu gosok-gosok sabunnya sampai berbusa, lalu tinggal kalian bilas deh Setelah bilas, lalu aku pakai body lotion-nya Cukup apply dan ratakan ke seluruh tubuh Nah, kece banget kan? Yang pakai produk Scarlet kelihatan lebih cerah gitu Nah, keren banget kan produknya? Tapi let's back to our topic Supaya nggak kelamaan, langsung aja kita mulai yuk reviewnya Kalimba pertama yang akan aku review adalah kalimba dari Tada! Gaharu Ini adalah pouch kalimbanya guys Ada tulisan Gaharu Dan pouch ini terbuat dari kain Lalu pouch ini tuh bisa diserut kayak gini guys Lalu ada secarik kertas panduan untuk kalian tuning kalimbanya Dan ada kain juga buat kalian bersihin kalimbanya Lalu ada sebuah palu untuk kalian tuning kalimbanya Lalu ada sticker untuk tains kalimbanya Wah, nggak kaleng-kaleng nih, dikasihnya banyak banget guys Ada tiga macem dan masing-masingnya ada dua pasang Nah, ini dia kalimbanya Oh ya, kotaknya mereka cuma pakai kardus biasa ya guys Kalimbanya dibungkus plastik bubble kayak gini Jadi aman selama pengiriman Bagian bodi kalimbanya menurut aku rapi banget Mulai dari potongannya Sampai finishing pernisnya juga rapi banget guys Nah, tapi warna kayu bagian belakangnya agak beda sama yang depan ya Tapi masih oke kok Di bagian depan ada logonya Gaharu yang terbuat dari akrilik Dan ada ukiran nama aku juga dong Tuh, lucu banget kan Nah, ini kalian bisa lihat detail kayunya lebih deket Kalimbanya ini finishingnya agak glossy guys Tines-nya kalimbah Gaharu polos kayak gini Tanpa ukiran huruf atau angka Kalau kalian lihat dari bawah kayak gini Posisi tines-nya juga rapi banget Kalimbah Gaharu ini pasarnya udah mencapai Amerika, Asia Tenggara, dan Eropa loh Keren banget kan guys Next, kalimbah kedua yang akan aku review adalah Murai Kalimba Pertama-tama kalian akan disambut kartu ucapan terima kasih dari Murai Aduh, cute banget sih Nah, terus ada buku panduan untuk pemula Yang isinya kayak pengenalan kalimbah Cara mainnya Dan ada not-not simple juga untuk belajar Next, ada dua buah stiker Tapi stikernya biasa aja sih Merah dan hijau kayak gini Dan ada kain juga untuk bersihin kalimba Lalu ada tuning hammer juga guys Tuning hammer-nya ditaruh di busa spons ini guys Nah, ini dia poch kalimbahnya Terbuat dari kain juga Dan bisa diserut kayak gini Dan ini dia kalimbahnya Kotaknya dia pakai kotak kardus biasa juga guys Kalimbahnya dibungkus sama plastik bubble kayak gini Jadi aman saat pengiriman Weleh-weleh, gemes banget dah Bodi kalimbahnya menurut aku rapi banget Dari cuttingannya Sampai finishing pernisnya semua rapi banget guys Finishingnya dia glossy ya guys Nah, terus tiap kalimbah Dapat bonus gantungan kayak gini Udah dibikinin tempat gantungannya juga sama murai Di bagian depan ada logo murai Yang terbuat dari akrilik warna gold Tapi kayaknya si murai ini Belum bisa ukir nama atau logo pribadi kita guys Nah, ini kalian bisa lihat detail payunya lebih deket Tines murai kalimbah sudah ada ukiran huruf dan angka Dan kalau kalian lihat dari bawah kayak gini Posisi tinesnya juga rapi banget Duh, gemes Kalimbah buatan Indonesia terakhir yang aku review adalah Nyora kalimbah Kotaknya unik banget guys Karena dari kayu kayak gini Yuk kita buka Tapi sayang banget guys Kotaknya rusak Entah dari sananya atau rusak saat pengiriman Nah, di dalamnya ada tuning hammer Terus ada dua set stiker untuk tines Dan sebuah kain Lucu banget nuansanya biru-biru gitu Terus ini dia kalimbahnya Terus ini dia kalimbahnya Bodi kalimbahnya menurutku rapi banget Katingannya rapi sampai finishing pengecatannya juga rapi Kalimba ini finishingnya doff ya guys Nah, di bagian belakang ini ada tipe kalimbahnya dan keterangan made in Indonesia Nah, ini ada ukiran namaku juga Tapi kok hasilnya kayak gini ya Nih, kalian bisa lihat kan Tintanya kayak melebar-melebar gitu Dan kucingku gak ada kupingnya dong guys Ini sebagai contoh aja kalimbah yang aku punya sebelumnya Hasil ukiran namaku sedetail dan sebagus itu Bahkan ukiran-ukiran love kecil kayak gini sampai jelas banget Kalimbah lain yang aku punya yang ada ukirannya adalah kalimbah Gaharu yang tadi aku review Ukirannya Gaharu cukup bagus Walaupun gak sedetail kalimbah di sebelah kanan Tapi menurutku masih oke banget kok Jadi, kalau untuk ukiran nama aku gak rekomen kalian bikin di nyora Karena untuk nambah ukiran ini dikenakan tambahan biaya loh Dan karena aku ngerasa ukiran namaku itu miring Jadi aku mau mastiin pake penggaris Dan emang bener hasilnya itu gak lurus Bagian kanan lebih tinggi gitu kan Ya gak sih guys Lalu di bagian depan ada logo nyora dengan warna gold glitter Tapi anehnya saat aku mau pesan dan liat-liat di instagramnya nyora Semua logonya itu terbuat dari plat dengan cetakan nyora kayak gini Nah, mungkin lebih baik kalau ada perubahan kayak gini Diinfoin dulu ke pembeli kali ya Supaya gak kecewa sama hasilnya Tinesnya nyora kalimbah juga polos Gak ada ukirannya Kalau kalian liat dari bawah kayak gini Posisi tinesnya juga rapi banget Sebenernya aku gak tau info ini penting gak Tapi aku cuma mau kasih tau aja Jarak tines ke kayu dari masing-masing kalimba Dan dari ketiganya ini Semua beda-beda sih guys Tapi aku gak tau apakah ini mempengaruhi kualitas suaranya atau enggak Nah, habis ini kita coba sound test masing-masing kalimba yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!